Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Untuk Ethereum, dia meningkat dengan lebih signifikan, sebesar 5,79%, dan kalau kita lihat dari chart kemarin, dia mantul di struktur support. Lalu untuk BNB, dia meningkat sebesar 3,68%, untuk XRP, dia meningkat signifikan sebesar 27,35%, nanti kita akan bahas sedikit newsnya di belakang. Lalu untuk Cardano, dia meningkat sebesar 5,64%, untuk Solana, dia meningkat sebesar 5,96%, Dogecoin, meningkat sebesar 5,36%, dan untuk Atom, kita bisa lihat dia meningkat sebesar 8,51%. Nah, news untuk Ripple, kenapa Ripple bisa meningkat dengan cukup tinggi, nanti juga TA-nya kita akan bahas di belakang. Nah, jadi ternyata ada suatu perkembangan dari kasus SEC versus Ripple, di mana salah satu rumornya Ripple dan SEC akan melakukan settlement. Karena jujurnya kalau lo ngikutin terus, buat lo Ripple fans, lo harusnya ngerasa bahwa Ripple harusnya menang. Karena lagi-lagi SEC terus-terusan menunda, jadi jujurnya ini apa ya, SEC ini terlihat seperti udah kehabisan akal sebenarnya, kalau lo ngikutin terus newsnya. Tapi lagi-lagi, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Bisa saja tiba-tiba SEC melakukan maneuver tertentu dan menang. Walaupun kalau dari data yang kita punya sekarang, harusnya highly unlikely. Selain dari itu, kita bisa lihat juga bahwa ternyata ada satu mosi yang diajukan untuk memberikan deadline. Jadi kita tahu bahwa SEC menunda-nunda terus untuk, kalau nggak salah itu evidence. Dia nunda-nunda terus, evidence yang diminta oleh Ripple. Nah, jadi kayaknya ada deadline yang dibuat sekarang, di Desember 2022, tanggal 9 tepatnya. Untuk meng-oppose si mosi ini, diberikan akhirnya sampai tanggal 22 Desember. Jadi baguslah. Kemungkinan akhir tahun semua drama SEC dan Ripple ini bisa cepat beres. Nah, mungkin buat lo yang nggak megang XR, bimikir, wah ini nggak terlalu penting buat gue. Tapi, arguably ini penting. Kenapa? Karena kalau andaikan SEC menang dengan Ripple, kemungkinan besar SEC ini akan mencoba untuk merusak yang lain-lain. Bahkan sekarang kita tahu bahwa Gary Gensler sudah mulai menyatakan bahwa Ethereum itu semua adalah sekuritas. Dan harus dibawa dari wawanan dari SEC. Nah, andaikan SEC kalah dengan Ripple di sini, itu tentunya akan membuat SEC minimal lebih sulit untuk mencoba merusak yang lain. Bukannya jadi tidak mungkin, tapi lebih sulit. Jadi harapan kita ya SEC bisa kalah against Ripple. Lalu selanjutnya, yang cukup mengagetkan adalah Economic Calendar. Dengan ya tentunya peningkatan harga. Kita bisa lihat bahwa kemarin nggak bagus sebenarnya. Datanya itu gue sempat kelewat bahas kemarin, yaitu ada Initial Jobless Claim. Di sini, dia hasilnya better than expected. Lebih rendah daripada ekspektasi. Walaupun naik dari sebelumnya, pengangguran nambah. Tapi, lebih rendah daripada ekspektasi. Yang keren adalah tiba-tiba cryptocurrency market malah rally. Padahal kalau kita mengomong secara faktanya, kita lihat untuk indeks dolarnya, indeks dolarnya itu bisa dibilang malah meningkat lagi. Sekarang itu sudah di 111 lagi. Nggak setinggi kemarin di topnya, tapi sudah mulai meningkat lagi. Dan kalau kita lihat untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones, walaupun belum buka marketnya, tapi kita bisa lihat belum ada tanda-tanda recovery dari kemarin. Jadi, bisa dibilang, kali ini cukup anomali untuk cryptocurrency market. Mungkin dia duluan recovery-nya. Tapi, lagi-lagi, walaupun seperti itu, ada possibility ini bull trap. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di belakang. Kita akan sekarang lihat dulu Bitcoin. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat bahwa dia berhasil reclaim daerah 19.200an. Jadi, ini cukup luar biasa. Sekali lagi, apalagi dengan economic calendar yang kemarin kurang mendukung sebenarnya. Tapi malah dia bisa naik ke atas. Nah, jadi mungkin PR-nya sekarang kembali lagi. Kalau kemarin kan mempertahankan nih, gagal di tanggal 20. Nah, sekarang PR-nya sama kayak tanggal 19 lagi. Bertahan di atas dari 19.200. Kalau Bitcoin bisa melakukan itu, berarti PR short termnya dia selesaikan. Jadi, itu PR-nya untuk short term. Untuk long term, kita tahu masih cukup jauh. Yaitu PR long termnya adalah ke MA200 weekly. Yang sekarang masih ada di 23.400an. Tetapi good newsnya apa? Sekarang dia kembali di atas juga 19.200an untuk weekly candle-nya. Jadi, harapan kita untuk lebih ke long termnya, 3 hari ke depan, atau lebih tepatnya 2 hari lebih 21 jam ke depan, Bitcoin akan kembali weekly close di atas dari 19.200an. Karena seperti yang gue bilang, ini penting. Kalau dia sudah mulai weekly close di bawah dari 19.200an, maka itu akan menjadi pertama kalinya di 2022 ini. And that's not good. Karena ini struktur yang cukup penting. Ini adalah struktur all time high di 2017-2018. Jadi, kurang lebih seperti itu PR Bitcoin secara long term dan short term. Nah, sekarang untuk indeks dolar, kita bisa lihat dia kembali ada penguatan. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah dia akan retest beneran 112 kalau kita buletin di sini ya. Dalam waktu dekat atau tidak. Nah, harapan gue adalah 112 ini akan menjadi resisten yang kuat untuk indeks dolar. Ya, semoga saja menemukan resisten di sini dan mulai pelan-pelan turun membuat lower low dan lower high. Ya, karena kalau tembus 112 ini, gue bahkan, ya lo bisa lihat sendiri, gue bahkan belum charting ya. Karena terakhir kali terjadi harga di sini, 112 itu, di 2002. Jadi, mungkin beberapa dari lo belum melahir yang nonton video ini. Jadi, ya lagi-lagi, ya harapan gue ini cukup bisa jadi resisten yang kuat dan mulai trendnya berbalik di sini. Ya, seperti di 2020, di situ tuh dia ke rejectnya di 102 lah, 102. Nah, harapan gue 112 ini akan menjadi 102-nya seperti di 2020. Ya, oke. Jadi, kurang lebih seperti itu. Ya, lagi-lagi seperti tadi gue bilang untuk Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan... Kalau gold mulai ada lah, mulai ada peningkatan. Mulai plus, eh sorry, ya nyaris tadi, nyaris plus sedikit. Tapi untuk indeks-indeks Amerika Serikat masih belum ada peningkatan, belum ada rally. Jadi, harapan gue adalah ini bukan bull trap. Semoga saja ini bisa benar-benar sustainable, ya. Apa namanya, bisa sustainable di atas 19.200-an. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian buy limit. Tapi, seperti biasa, sebelum kita mulai, gue akan disclaimer dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuan DCWT ini adalah untuk jadi edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan, ada beberapa cara untuk bisa mendukung TCI. Lo bisa like, lo bisa subscribe, lo bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referal kita di bawah yang cukup komplit. Lo bisa pilih sendiri mau exchanger apa, ya. Selain dari itu juga, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by OKX. Di mana mereka sedang ada program Mystery Box. Dengan kita register account kita, deposit 50 USD saja, kita bisa mendapatkan ETH atau ETHW Mystery Box. Termsnya seperti apa? Kita sign up, lalu kita dapatkan ETH atau ETHW Mystery Box. Dan ini hanya eligible untuk user yang menggunakan affiliate link saja. Jadi, ini hanya berguna untuk orang-orang yang menggunakan salah satunya link kita. Jadi, buat kalian yang tertarik bisa menggunakan link kita. Lalu, setelah itu deposit 50 USD dan dapatkan si Mystery Box. Ini akan berakhir di akhir bulan September. Jadi, buat kalian yang tertarik, monggo silahkan ikutan Mystery Box dari OKX. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Buy limit untuk Bitcoin yang pertama adalah kita ubah jadi ke Rp19.200. Karena pada hari ini, dia berhasil reclaim. Tapi, buy limit ini untuk spot saja, bukan untuk long. Kalau untuk long, gue sarankan tunggu minimal lusa. Jadi, kita lihat hari ini. Apakah masih close daily di atas dari Rp19.200? Kalau masih close di atas dari situ, kita bisa lihat ini menjadi retest pertama. Nah, lusanya kita bisa langsung pasang posisi long di daerah sini. Lagi-lagi dengan catatan kalau besok daily close-nya masih tetap di atas dari Rp19.200. Jadi, kurang lebih seperti ini. Besok kalau mantap sekali lagi, maka kita bisa buka posisi long. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya lo bisa pertimbangkan antara dua. Yang agresif bisa di Rp20.800. Dan buat yang lebih konservatif, bisa di MA20 yang ada di Rp19.978. Atau kalau mau gampang Rp20.000 bolehlah. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk buy limit. Sorry, bukan ini ya. Untuk posisi long dan posisi spot di buy limit pertama. Untuk short, tinggal kita balik ke logikanya. Andaikan dia ke reject Rp20.000 atau ke reject Rp20.800. Atau senario yang lebih bearish-nya adalah kalau dia gagal mempertahankan Rp19.200. Jadi, andaikan besok ternyata dia ke lucu di bawah sini. Nah, kalau dia ke lucu di bawah sini, berarti kita harus tunggu sampai re-test 1, re-test 2, dan monggo buka posisi short. Tentunya posisi short ini bisa lo TP di antara dua tempat. Yang pertama bisa di Rp17.621 atau bisa juga di WIC sini, di sekitar Rp18.200. Oke, untuk buy limit kedua, kita harus geser ke sini. Oh, enggak. Belum, belum, belum. Untuk buy limit kedua, kita bisa geser di Rp17.600. Ini merupakan WIC yang terjadi saat kapitulasi Bitcoin di Rp18.000. Sampai di Rp17.000. Jadi, itu buy limit kedua. Nah, buy limit ketiga, kita harus geser ke index Bitcoin. Seperti yang lo sudah sering dengar, Rp15.600. Yaitu, terudah 30% dari MA200 weekly. Andaikan itu jebol juga, ya sudah hafal lah. Kemungkinan besar, worst case-nya kita akan masuk ke price range Rp10.000 sampai Rp12.000-an. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk struktur sekarang, ya belum bisa dibilang pulih ya. Tapi, mulai ada perbaikan. Lagi-lagi, pada hari ini yang super penting adalah bertahan di atas dari Rp19.200. Oke, dan untuk BNB. Lagi-lagi, buat lo yang ngedengerin DCWT dari kemarin-kemarin, gue udah bilang, siap-siap nih, ini udah terjadi Rites pertama. Nah, buat hari ini, atau lebih tepatnya kemarin gue ngomong ya, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long kalau terjadi Rites kedua atau konfirmasi. Dan, voila, kita bisa lihat terjadi Rites kedua, ya. Nah, jadi congratulations bagi kalian yang sudah ngedengerin DCWT kemarin, ya. Sudah dapet posisi. Dan, apa, uniknya langsung TP juga di hari yang sama, ya. Jadi, kebuka posisi long dan TP di hari yang sama. Berarti profit sebesar berapa persen, nih. Not bad, not bad. Sebesar 4,72 persen hanya dalam waktu sehari saja, ya. Nah, di waktu bersamaan, sekarang kita bisa lihat, ada setup posisi short juga, ya. Jadi, BNB asik, nih. Beberapa kali sudah memberikan kita, apa, ya. Kondisi yang cukup profitable. Seperti di mana, ya. Kemarin tuh di sini, ya. Kemarin posisi long dapet, walaupun cuma weak. Sekarang, ada kemungkinan posisi short lagi. Nah, posisi shortnya, kita bisa lihat, udah terjadi Rites pertama kemarin. Hari ini, sedang menuju Rites. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi short, Mongo bisa pertimbangkan di 276,1, ya. Sekarang, tertingginya masih di 275,8. Jadi, nyaris, ya. Buat lo yang tertarik untuk mencoba, silakan buka posisi short di daerah situ, ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya lagi-lagi masih sama di 263,6, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk buka posisi long dan short di BNB. Ya, masih sama seperti, ya, basically sama kurang lebih seminggu ini lah. Masih sama untuk buka posisi long dan shortnya masih di daerah situ-situ saja. Untuk posisi spot, sama purchase di posisi long, yaitu di 263,6, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Jadi, mungkin secara, apa namanya, struktur, not the best, ya. Lagi cenderung sideways di sini. Nah, tinggal kita lihat nih, andaikan BTC still sideways dalam sehari ini, atau dalam beberapa hari ke depan, harusnya bisa kita dapat posisi short, ya. Tapi kalau BTC-nya naik, ya sudah, ini kemungkinan bisa tembus. Ya, jadi, lagi-lagi tinggal kita lihat BTC saja. Tapi buat lo yang pengen buka posisi short, nggak salah, ya. Karena secara SOP sudah kena. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana. Nah, untuk Solana, kita juga sebenarnya sudah bisa buka posisi long, ya. Karena kemarin sudah terjadi retest pertama, ini retest kedua, ya. Alias konfirmasi. Tinggal kita lihat nih, apakah dia akan turun atau tidak, ya. SOP sudah dapat, ya lagi-lagi, TP-nya masih sama di 30 dolar lebih 41 cent. Itu untuk posisi short. Eh, sorry, itu untuk TP posisi short di sini, ya. Untuk posisi long, tinggal kita balik logikanya. Apabila nanti dia, misalkan, sudah turun nih, ke bawah, kena TP kita. Terjadi retest satu. Retest dua, monggo buka posisi long dengan target TP yang dibalik di 32,68. Ya, jadi bisa dibilang secara senario cukup mirip seperti BNB, ya. Oke. Nah, bedanya kalau untuk Solana, ya, mungkin kemarin posisi longnya nggak kena. Ya, karena kita bisa lihat retest satu. Nah, keduanya nggak dapet retest. Jadi, untuk peningkatan di Solana di sini, kemarin kita nggak dapet posisi long, ya. Jadi, ya sudah, ya. Kadang-kadang kita nggak selalu bisa dapet semua posisi. Ya, jangan kita berpikir bahwa, oh, trader yang bagus adalah trader yang selalu dapet posisi. Nggak juga. Ya, kadang-kadang kalau memang nggak dapet, ya, jangan dipaksakan. Ya, untuk posisi shortnya, kalian bisa pertimbangkan juga sama di tempat posisi long. Yaitu di 30 dolar lebih 41 set. Hanya perbedaannya, untuk posisi spot lebih ke jangka panjang. Ya, kita hold untuk jangka panjang. Secara struktur, lagi-lagi nggak berbeda jauh seperti BNB, ya. Cenderung sideways selama seminggu ke belakang ini di daerah, price range yang kurang lebih mirip-mirip juga. Ya, jadi tinggal kita lihat BTC ini. Kalau BTC mulai terjadi sideways aja, ya. Harapan gue sih gini, BTC sideways, ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Pastikan LUS 19.200 menjadi support yang kuat. Nah, kita bisa ambil untung di short-term trade di beberapa altcoin seperti BNB dan Solana. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Dan untuk XRP kita bisa lihat luar biasa. Ya, ini peningkatan sebesar 22,43% hanya dalam sehari saja. Ya, bahkan hari ini naik lagi sekitar 10%, jadi kalau digabung, eh, cukup tinggi lah intinya, ya. Nah, tetapi kita bisa lihat sebenarnya ada setup-nya. Nggak langsung main tembus, semua resisten. Tanggal 20, dia sempat dulu naik dan tembus 38 sen. Tanggal di sini, tanggal 39, dia sempat retest dulu. Nah, baru tanggal, eh, sorry, bukan tanggal 29. Tanggal 21, tanggal 21, dia sempat retest dulu. Dan tanggal 22, akhirnya dia terbang ke atas. Ya, nah, tetapi menurut gue, ini bukanlah tempat yang bagus untuk kita ambil posisi long, ya. Atau spot. Karena kalau kita lihat di sini, Bollinger Band-nya masih lumayan di bawah. Ya, bahkan kalau kita lihat di sini, candle daily pada hari ini, benar di atas dari 200, tetapi dia jauh di atas dari Bollinger Band juga. Nah, saat ada candle di luar dari Bollinger Band, itu kemungkinan besar dia akan koreksi. Ya, kalau di atas berarti koreksinya ke bawah. Kalau dia di bawah berarti kan koreksinya ke atas. Ya, jadi, lagi-lagi kalau gue pribadi nggak terlalu menyarankan untuk buka posisi long ataupun buka posisi spot di sini, ya. Untuk sekarang, by limit XRP menurut gue masih di 38 sen, ya. Ya, dan setup short-nya seperti apa? Setup short-nya ada dua sebenarnya, ya. Kalau lu masih berpikir ini bakal bullish, ya. Ya, lu boleh aja pertimbangkan untuk buka short di 56 sen. Tapi kalau gue pribadi, jujurnya lebih leaning ke daerah dia mungkin nggak akan mempertahankan 200. Dan ada kemungkinan besok daily candle-nya close-nya di bawah dari sama 200. Nah, andaikan XRP daily candle-nya di bawah dari 200 di sini, anggap misalnya ini dia malah jadi cuma weak ke atas dan dia candle bearish di bawah sini. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila besoknya retest lagi 200, ya. Dia retest lagi 200, buka short di situ dengan target TP di 38 sen, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi short-nya. Untuk posisi long-nya, lagi-lagi tinggal logikanya dibalik saja. Anehkan dia turun, terjadi retest 1, retest 2. Monggo buka posisi long di sini di 38 sen. Dengan target TP di MA200 di daily, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk XRP, ya. Secara struktur, getting better, ya. Getting better, dan terakhir kali dia di angka sini tuh bisa dibilang, wow, udah lama banget, ya. Di sini, di Mei 2022, ya. Jadi, lagi-lagi, ini bagus, ya. Tapi, jangan, kalau menurut gue pribadi dari TA-nya, ini kurang bagus secara risk reward-nya untuk kita buka posisi long, ataupun akumulasi di sini, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk XRP. Dan, sekali lagi, ya. Hati-hati, jangan sampai kalian gegabah buka posisi long-nya. Terutama untuk beberapa hari ke depan, SL-nya ekstra ketat, ya. Karena, lagi-lagi, di sini kita bisa lihat bahwa market selain masih cenderung kebakaran, ya. Masih cenderung merah, dan belum ada tanda-tanda recovery. Jadi, ada possibility, ya. Bukan pasti, tapi ada possibility ini bisa menjadi full track. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan, jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan, apabila lo pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya. Tetapi, apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan, satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.